Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Masih berjumpa dengan saya Pak Alistiawan Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia Sebelum pelajaran kita mulai Marilah Kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan Masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Kemudian sebelum kita mulai Pelajaran silahkan dibuka Buku paket bahasa Indonesia Halaman 79 Disitu ada bab 3 Yang menjelaskan tentang Penyampaian ide Melalui anekdot Disitu ada gambar Dua ikan kucing Kemudian Di bawahnya ada tulisan Mokon Apa yang kamu amati dari gambar di atas Sekilas gambar yang ada itu hanya Biasa saja Karena ada seekor kucing Berdekatan di depan ruang kelas Tapi Ada tulisan kata Move on Yang merupakan pelesetan Dari move on Maka Kamu dapat memahami Maksud foto tersebut Kalian yang menggunakan model Dua anak muda Fotografer ini nampaknya Sangat luar biasa Karena Menggunakan model Dua ikan kucing Sebuah kecerdasan Menangkap media Cara menyampaikan Sebuah makna Tersirat Seperti itu Pada gambar di atas Itu juga berlaku Yang namanya Anekdot Pada pelajaran sebelumnya Kita sudah belajar Tentang observasi Dan eksposisi Pada pelajaran ini Kalian akan menyampaikan ide Gagasa Bahkan kritik Melalui anekdot Dengan mengasai materi Kamu nanti akan bisa Mengkritik Menyindir Tampak melukai Perasaan seseorang Kemudian Mengkritisi Teks anekdot Dari aspek Tersirat Salah satu cerita Teks lucu Yang berada di masyarakat Adalah anekdot Anekdot Digunakan Untuk menyampaikan Kritik Tetapi Tidak dengan cara Kasar Atau menyakiti Anekdot Ialah cerita singkat Menarik Lucu Dan mengesangkan Anekdot Biasanya Mangat cerita Dari toko masyarakat Ke pabrik figur Orang terkenal Berdasarkan kejadian Yang sebenarnya Kejadian yang sebenarnya Itu Kemudian Diangkat Dijadikan dasar Ditulis Menjadi sebuah Anekdot Seringkali Pelaku cerita Atau biasa disebut Partisipan Kemudian Tempat kejadian Dan Waktu peristiwa Yang ada di dalam Anekdot Merupakan Hasil RKA Meskipun demikian Ada juga Anekdot Yang berasal Dari Kehidupan Nyata Nah Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang Pengertian Teks Anekdot Apa itu Anekdot Ada yang tahu Dari anak-anak Ya Ceritanya lucu Kemudian Menarik Ada lagi Singkat Humor Nah Anekdot Itu adalah Cerita singkat Lucu Menarik Mengesankan Dan Biasanya Mengenai orang penting Atau Public figure Bisa berdasarkan Kejadian yang Sebenarnya Tapi yang perlu Digarisbawahi Disini Anekdot Itu adalah Sifatnya Mengkritik Kemudian Anekdot Dapat berupa Cerita RKA Bisa juga Dapat Berupa Cerita Yang berasal Dari Kehidupan Nyata Berikutnya Adalah Ciri dari Anekdot Ini berupa Teks Singgiran Lucu Menarik Singkat Nyata Atau rekaan Kemudian Ada Partisipan Yang terlibat Dan Dikarisbawahi Tadi Adalah Mengkritik Ini yang penting Mengkritik Kalau hanya Sekedar Lucu Menyindir Tapi Tidak ada Muncur Mengkritiknya Bagaimana Pak Belum Tentu Dikatakan Sebagai Teks Anekdot Kemudian Struktur Dari Teks Anekdot Yang pertama Adalah Abstraksi Abstraksi Itu adalah Bagian Awal Paragraf Disini Fungsinya Menceritakan Apa Yang akan Ada Di dalam Anekdot Hal unik Apa yang ada Dalam Anekdot Yang kedua Adalah Orientasi Orientasi Adalah Pandangan Awal Atau Bagian Awal Dari Teks Anekdot Jadi Kalau Misalkan Nanti Di gambaran Awal Tadi Katakanlah Suasana Percakapan Tadi Di kantin Bercakap Biasa Berarti Di akhir Orientasi Itu harus Berbanding Dengan Puder Harus Terimbang Berarti Di akhir Kondisinya Juga Harus Kembali Normal Bercakap Bercakapan Lagi Jadi Ada Abstraksi Orientasi Kemudian Krisis Krisis Adalah Saat Terjadinya Masalah Berarti Masalah Yang ada Di dalam Anekdot Itu Maksudnya Di krisis Kemudian Reaksi Apa itu Reaksi Reaksi Adalah Respon Atau Hasil Daripada Krisis Jadi Krisisnya Apa Reaksinya Itu Diikuti Di bawahnya Yang Terakhir Koda Nah Ini Yang Harus Imbang Dengan Orientasi Tadi Kalau Tadi Orientasi Itu Gambaran Awal Kalau Koda Adalah Bagian Akhir Atau Gambaran Akhir Cerita Jadi Biasanya Disitu Menyatakan Keadaan Yang Kembali Kembal Atau Kesimpulan Ini Adalah Koda Berikutnya Akan Saya Bacakan Teks Lagi Satu Kali Lagi Untuk Kalian Cermati Jangan Sampai Nanti Kalian Di Akhir Pembelajaran Tidak Bisa Menyimpulkan Apa Itu Anekdot Maknanya Itu Salah Disini Ada Teks Kecelakaan Karanggut Seorang Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di Sebuah Sekolah Menengah Kejuduan Akan Mengajar Guru Tersebut Bernama Pak Royce Jadi Ingat Teman Saya Yang Namanya Pak Royce Hari ini Pak Royce Akan Mengajar Di Kelas Sepuluh Saat Memasuki Kelas Suasana Kelas Biasa Assalamualaikum Selamat Pagi Semua Sampai Pak Royce Ketika Memulai Pembelajaran Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Pak Jawab Murid Hari ini Kita Akan Belajari Mengenai Cerpen Sebelum Kita Masuk Kepok Bahasan Siapa Yang Tahu Apa Itu Cerpen Tanya Pak Royce Cerpen Cerita Pendek Saud Dari Salah Satu Murid Ya Bener Yang Lain Tanya Pak Royce Tidak Ada Yang Jawab Baik Pak Royce Akan Menjelaskan Apa Itu Cerpen Setelah Pak Royce Menjelaskan Cerpen Kepada Murid Murid Akhirnya Murid Murid Mengerti Tentang Cerpen Jadi Sekarang Kalian Telah Mengetahui Tentang Cerpen Bapak Minta Kalian Untuk Membuat Sebuah Cerpen Tentang Berita Yang Sedang Hangat Setelah Itu Salah Satu Dari Kalian Akan Bapak Tuntut Untuk Bacakan Cerpen Buat 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 Depan Kelas Mengerti Lanjut Mengerti Pak Seru Semua Murid 45 Menit Kemudian Ya Sudah 45 Menit Ya Anak Sudah Selesai Tanya Pak Pak Roy Sambil Menunjuk Wawan Seorang Murid Menjawab Pertanyaan Pak Roy Sambil Lantang Wawan Pun Bakir Dari Kursinya Untuk Segera Kedepan Suatu hari Hussein Dan Teman Temannya Sedang Bermain Karambol Di Teras Rumah Yang Berpasangan Langsung Dengan Jalan Umum Salah Satu Dari Temannya Bernama Deki Bermain Dengan Semangat Hingga Karambol Yang Dimainkan Deki Terpental Kejalan Lalu Deki Meminta Tolong Kepada Hussein Untuk Mengambil Buah Dari Karambol Tersebut Saat Hussein Mengambil Karambol Tersebut Sebuah Motor Melintas Dengan Kecepatan Yang Lumayan Tinggi Tidak Bisa Dipayangkan Hingga Akhirnya Hussein Tertabrak Deki Dan teman-teman Hussein Yang Lain Segera Mengambil Hussein Yang Sudah Pingsan Deki Sangat Menyesal Hussein Segera Dilarikan Ke rumah Sakit Cerita Lawan Seluruh Murid Di Kelas Tertawa Karena Cerpeng Lawan Tersebut Sedangkan Pak Roy Hanya Menggeleng-gelengkan Kepala Lawan Terdiam Dan Bingung Yang Teman-temannya Tertawa Kenapa Pak Roy Hanya Menggeleng-geleng Kepala Pak Apakah Kamu Tidak Menonton Atau Membaca Berita Tidak Lalu Tidak Kamu Tahu Apa Itu Kecelakaan Kerambol Tidak Pak Anak Tolong Jelaskan Kecelakaan Kerambol Mungkin Ada Yang Tahu Salah Seorang Murid Mengajunkan Tangannya Dan Menjelaskan Tentang Kecelakaan Karambol Kecelakaan Karambol Adalah Kecelakaan Yang Menggunakan Kata Kiasan Karena Terjadinya Kecelakaan Tersebut Sangat Kacau Jelasnya Mengerti Wawan Tanya 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 Pak Reus Mengerti Pak Baik Silahkan Kamu Kembali Ke Kursimu Kemudian Mawang Kembali Ke Kursinya Dan Suasana Kelas Yang Awalnya Tercawa Karena Cerpain nya Wawan Sekarang Sudah Kembali Tenang Dari Teks Anekdot Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Bisa Kita Lihat Pembahasannya Sebagai Berikut Yang Pertama Abstraksi Abstraksinya Mana Jadi Ketika Seorang Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Mengajar Di sekolah Menengah Kejuruan Yang Awal Kemudian Yang Kedua Orientasi Saat Memasuki Kelas Suasana Kelas Biasa Biasa Saja Berikutnya Yang Ketiga Krisis Wawan Seorang Murid Yang Salah Paham Atas Pengertian Kecelakaan Kandor Kemudian Reaksi Seluruh Murid Tertawa Pak Royce Menggiling-giling Kepala Dan Terakhir Wawan Kembali Ke kursi Dan Suasana Kelas Kembali Tenang Atau Normal Dari 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 Dua Teks Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Itu Contoh Daripada Teks Anekdot Untuk Pelajaran Yang Berikutnya Silahkan Kalian Pelajari Buku Paket Dibaca Dalaman 93 Nanti Akan Kita Bahas Dalam Kebahasan Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi